Alladhi khalaqal mauta Allah yang menciptakan mati walhayata Allah yang menciptakan hidup pasangan hidup adalah mati pasangan sehat adalah sakit pasangan cantik adalah keriput dan layu siapa yang tidak siap menerima kehidupan ini berani hidup, berani menghadapi mati takut mati, jangan hidup takut hidup, mati saja kalau belum masanya, nampak jenazah lewat, ikut oleh sebab itu kita ini kapan pun bisa saja datang, silih berganti kemarin, beberapa hari yang lalu dulu kabarnya tsunami itu melalui proses gempa dulu gempa dulu, air naik, sekarang tidak tidak pakai DP, langsung saja malam ini masih terjadi, saudara kita di Cisolo terjadi sekarang gempa apa maknanya ini? mengingatkan kita bahwa dimanapun kau berada di pantai bingung saya Pak Ustadz ini malam tahun baru, kau mau kemana, mau di pantai takut tsunami mau di bukit takut gunung meletus, mau main kembang api takut anak gunung merapi terpancing, mau di rumah takut gila kenapa engkau tidak buka TV, lihatlah acara peringatan tentang kematian akan tiba Aina mata kunu, dimanapun kau berada dulu orang musrik jahiliah, dia buat peti yang besar dia masuk ke dalam, dia paku keliling kenapa kau buat paku dengan peti besar? supaya malekal maut gak bisa masuk yudrikumul maut kematian akan menangkapmu walaupun engkau berada di dalam peti yang kokoh dan kuat jangan takut mati jangan pernah takut bercerita tentang mati ini banyak istri yang takut ketika suaminya cerita mati jangan cerita mati Pak ceritakan kematian, supaya kau siap menghadapi kematian supaya siap, apa yang akan kita bawa menghadapi mati illa allazina amanu yang kau bawa cuma iman wa amilu salihat dan amal so soleh, bukan somat aku hanya bisa mendoakan kalian tapi nampaknya dari keadaan kondisi kesehatan beberapa hari ini nampaknya saudara-saudaraku mungkin aku lebih mendahului kalian oh jangan mati dulu Pak Ustadz bukan maknanya aku mendahului mati aku mungkin mendahului mengiringi jenazah kalian kematian tidak bisa ditawar sampai masanya kita akan mati malekal maut akan mencabut 70 kali malekal maut menatap mata kita melihat wajah kita aku cabut nyawanya jangan dulu kata Allah ini perempuan yang pelit, yang bakhil kedekut ini yang tak mau sedekah ini yang kalau beli ikat nawarnya mau mati aku cabut nyawanya jangan dulu jangan dulu ini yang orang pakai sabu-sabu, pakai narkoba sudah tidak ada uang pakai lem kambing sudah tidak ada uang tetap juga pakai kopi, campur spirtus aku cabut nyawanya jangan dulu kata Allah mungkin boleh jadi malam ini dia bertaubat mudah-mudahan yang pelaku dosa bertaubatlah engkau malam ini taubatlah sebelum mereka maut mencabut nyawamu seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus sekali seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah mana yang mau kami coba poset coba aja tiga-tiganya pulang dari sini ambil pedang seratus kali di tempat yang sama pulang dari sini kulit mencabut robek yang paling ringan ambil mata kail pancing tusukkan tarik kau rasakan sakitnya kematian kalau mau yang kematian paling ringan ambil ujung dagingmu tarik ke atas rasakan sakitnya sampai akhirnya kau mati tapi insyaallah apa yang paling sering kau dengar apa yang paling sering kau tatap itu yang akan datang waktu engkau mau sakratul maut karena kau sering mendengarkan nasyid puji-pujian sayyidina maulana muhammad sallallahu alaihi wasallam sayup-sayup terdengar suara oh saya gak tahu lagu itu pak ustad lagu apa yang kau tahu itu yang akan datang ke telingamu nanti itu yang akan datang merusak akidahmu di saat sakratul maut kita berdoa pagi petang siang dan malam apa yang kita minta Allahumma khatim lana bihusnil banyak amalmu kemakah wala balik tidak ada maknanya habaan mansura seperti debu yang diteletakkan di tempat tangan lalu kau humus keras tak bermakna kau akan mati apa yang akan kau bawa Allahumma ja'al akhira kalamina jadikan akhir kalam kami inda tihai ajalina ketika ajal kami tiba ketika ajal kami datang yang terakhir keluar dari mulut la ilaha ilaha illallah hembusan nafas yang terakhir Allah Allah siapa yang membisikkan ketelinga kita anak yang dulu saat lahir kita yang berbisik ketelinganya ashadu an la ilaha illallah anak-anak yang belum diazankan dulu waktu kecil jangan kau azankan lagi sekarang jangan gara-gara mendengar ceramah ini pulang dari sini panggil anak-anak sini sebentar ashadu udah semester tiga hadisnya jelas statusnya hadis hasan disebutkan dalam kitab sunan at-tirmidi nak saat engkau lahir dulu aku yang mengazankanmu apa yang kami inginkan sebagai orang tua kami sebagai ayah kami sebagai ibu kami tidak ingin kau belikan mobil yang besar untuk apa mobil besar? kredit kami tidak ingin kau bangunkan rumah yang mewah kau bangunkan rumah tinggi berlantai dua kami tidak bisa naik ke atas kaki kami sudah kena asam murad yang kami inginkan nak saat kami mati meregang nyawa engkau lah yang membisikkan ketelinga kamilah la ilaha illallah menetes air mata mulut pun mengucap la ilaha illallah tapi ada orang susah mengucapkan la ilaha illallah la ilaha illallah berapa harga sawit? berapa harga sawit? kenapa? karena otaknya dunia isinya materi malam ini kita sedang diingatkan bahwa kita akan mati menghadap Allah dan kita ingin lafaz terakhir yang keluar dari mulut kita la ilaha illallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai sahabat religiwan semuanya semoga usia bertambah istiqomah juga semakin bertambah amal bertambah semoga bertambah pula kesiapan kita untuk mengembar kebaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati